Pemirsa Pemerintah Kabupaten Tabalong menggelar peringatan Hari Ibu Nasional yang sejatinya jatuh pada 22 Desember pada Jumat tadi. Dalam kegiatan yang dihadiri gabungan organisasi wanita di Tabalong tersebut, kaum perempuan diharapkan saling mendukung untuk berkontribusi pada aspek pembangunan. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB Tabalong menggelar peringatan Hari Ibu pada 17 Desember 2021 di Penopo, Bersinar Pembataan. Peringatan Hari Ibu ini diikuti organisasi wanita di Tabalong seperti Tim Penggerak PKK Tabalong, Gabungan Organisasi Wanita Tabalong, Pengurus Gatriwara, Ketua Adi Yaksa Dharma Karini, Ketua Persit Chandra Kirana, Ketua Bayangkari, dan Ketua DWP Kabupaten Tabalong. Peringatan Hari Ibu juga diikuti perwakilan 12 lansia dari 12 kecamatan se-Tabalong. Ketua Tim Penggerak PKK Tabalong, Syarifah Sipa, membacakan sambutan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Dalam sambutannya tersebut dikatakan bahwa kemajuan perempuan merupakan suatu kemajuan bangsa. Maka dari itu seluruh pihak diharapkan dapat mendukung kaum perempuan untuk terus berkontribusi dalam aspek pembangunan. Pembangunan perempuan tentunya akan menjadi kemajuan bangsa, sehingga penjuangan mencapainya menjadi kewajiban semua pihak pulang. Maka kita semua, baik perempuan maupun laki-laki, harus mendorong pelan perempuan dalam segala bentuk dari sektor pembangunan. Dalam kesempatan ini, Tim Penggerak PKK Tabalong bersama gabungan organisasi wanita membagikan 24 paket bingkisan pada 12 perwakilan lansia di Tabalong sebagai bentuk tali asih. Dalam kegiatan ini juga dilakukan pembagian dopres pada peserta yang hadir. Mario Ulpah, TV Tabalong melaporkan.